Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema tiga tanda mantan bimbang akan kembali kepadamu atau lanjut dengan orang yang ketiga dan ini yang harus kamu lakukan oke ya nah jadi ya mungkin ya pada awal-awalnya sedang happy-happy-nya sedang senang-senangnya sedang bangga-bangganya ya mantan melupakan anda ya tetapi mana ada sih sebuah relasi yang akan berjalan terus setiap hari bahagia, senang, romantis tanpa ada konflik, tanpa ada gesekan, tanpa ada persoalan ya jangankan cinta yang mulai luntur bahkan terlalu cinta pun itu akan membawa seribu satu persoalan ya jadi misal tuh mantan terlalu cinta nih kepada orang ketiga ya banyak loh ya orang berpisah ternyata karena faktor terlalu cinta terlalu cinta itu akan menurunkan satu ya sifat yang namanya mengekap ya atau anak-anak muda itu mengatakan posesif ya yang kedua akan menurunkan sifat yang namanya cemburu yang berlebihan ya yang ketiga karena cemburu akan jadi emosional ya karena emosional ujung-ujungnya adalah konflik, berantem, ribut, dan seterusnya apalagi manusia-manusia milenial ya seperti zaman sekarang ya kan memang tidak mau dikekau tidak mau diatur ya jadi kalau memang orang mau mencegah ya karena melihat ada potensi masalah yang besar itu tidak bisa dengan mengatakan pokok men tidak boleh tidak bisa harus ada dasar argumentasi penjelasan yang rasional dan bisa diterima akal sehat itu pun kadang-kadang karena saking ego-nya saking kerasnya karakter yang bersangkutan bisa saja ya walaupun sudah diberikan pertimbangan yang rasional tetap ngotot untuk melangkah terus ya nah itu karena faktor terlalu cinta juga bisa menyebabkan terjadinya perpisahan ya apalagi ketika memang cinta itu perlahan mulai suruh ya jadi oke lah mungkin sekarang anda kelihatan fisik kalah nih dengan pasangan barunya ya karena pasangan barunya ini cuantiknya luar biasa ya kemudian bodinya oke banget ya setelah itu pinter macak pinter berdandan dan seterusnya kalau pakai pakaian itu yang modis hingga kelihatannya anggun dan memikat hati sekali ketemu orang akan memberikan penilaian kepada orang ketiga ini 9,9 hampir sempurna ya tapi ya seiring perjalanan waktu dia mulai akan melihat karakternya seperti apa ya ternyata untuk mencapai level kecantikan yang nyari sempurna tadi borosnya luar biasa nilai 9,9 karena boros mulai kurang jadi 8,9 ya sementara anda dulu memang kelihatannya lecek kelihatannya kucel kelihatannya kayak orang belum mandi ya tidak wangi tetapi anda hemat dan tidak menghabiskan duit dia sehingga dia bisa menabung ya kemudian dalam perjalanannya kelihatan ternyata karena cantiknya luar biasa penggemarnya banyak ya sehingga jadi cemburu terus ya mantannya juga banyak jadi mantan ini punya orang ketiga orang ketiga ini ternyata mantannya juga banyak bahkan selingkuhannya juga banyak disitu nilai 8,9 bisa kurang 3 tinggal sisa 5,9 ya apalagi ternyata seiring perjalanan waktu ya anda mulai si mantan anda mulai memahami oh ternyata orang ketiga ini selain boros selingkuhannya banyak ya dia juga ternyata orangnya emosional bayangkan setiap hari orang minum obat kalau sedang sakit 3 kali tujuannya agar sehat kalau orang berantem sehari 3 kali malah jadi tambah sakit ya pokoknya pagi berantem siap berantem malam berantem karena emosional ya sehingga nilai 5,9 kurang lagi 2 jadi 3,9 akhirnya dari penilaian yang perfect dan sempurna tadi jadi habis sehingga dia mulai bimbang ya pada sisi yang lain anda adalah orang yang hemat ya pada sisi yang lain anda adalah orang yang setia ya pada sisi yang lain anda adalah orang yang sabar disitu dia akan berada pada garis kebimbangan ya kalau dia mau nyaman dia mau sehat badannya mau gemuk maka dia harus kembali kepada anda ya kalau dia bertahan dengan orang ketiga badannya akan kurus cungkring akan penyakitan ya akan seperti orang yang cacingan stres terus malah sakit sakit dia berada pada neraca kebimbangan ya nah maka tandanya ada tiga kalau anda tidak punya jalur komunikasi dengan dia anda bisa lihat dari postingan postingan yang dia munculkan di media sosialnya saya akun saya diblokir semua ya minta tolong ke teman anda yang berteman dengan dia yang tidak terblokir juga ya biasanya postingannya itu isinya selalu kebimbangan kebimbangan postingan postingannya selalu begitu ya jadi orang itu ketika dia bingung dia tidak ada tempat untuk cerita lagi mau cerita dengan pasangannya dengan orang ketiga ini malah bukannya mendapatkan solusi malah tambah stres ya maka kebimbangannya itu biasanya tercermin di dalam postingan postingannya ya kalau dia ngeser lagu-lagu lagunya juga temanya akan sama ya bimbang galau stres sedih dan seterusnya tadi ya nah kemudian yang kedua semangat hidupnya grafiknya akan turun ya misal kalau anda dengan mantan ini satu kampus ya biasanya dia serga banget ya perangkat kuliah mengerjakan tugas mengumpulkan tugas konsultasi dengan dosen di ruang kuliah juga sangat aktif bertanya dan seterusnya ini seperti orang kurang tidur ya seperti musim piala Eropa tiap malam bergadang ya nonton bal-balan ya sehingga pagi hari ketika di kampus dengan tuan begitu ya jadi siklus hidupnya atau semangat hidupnya terlihat teramat sangat menurun dan yang ketiga yang pasti yang bersangkutan akan kelihatan stres ya dan orang stres itu kan kelihatan biasanya rapi kan begitu ya apa kumisnya dicukur rapi ya kalau berangkat kerja itu rambutnya selalu pakai minyak rambut ya kemudian disisir dengan rapi dan seterusnya tadi nah sekarang kelihatan berantakan jadi orang-orang yang kelihatan berantakan itu kadang-kadang merepresentasikan bahwa dia sedang mengalami siklus stres itu tadi ya kecuali kalau memang sejak awal gayanya memang sudah berantakan begitu ya jadi kalau dia berantakan ya itu tidak ada perubahan apapun karena memang sudah gaya aslinya demikian tapi kalau dia ini biasanya orangnya rapi necis modis dan seterusnya tiba-tiba kelihatan berantakan maka itu menunjukkan bahwa dia sedang mengalami dioritme ya fase hidup yang bernama stres itu tadi nah Anda sudah tahu bahwa dia bimbang maka apa yang harus Anda lakukan perbanyak dan perkuat berdoanya ya Rasulullah s.a.w. bersabda laisa say'un akrama alallahi ta'ala minat doa tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa ya jadi Anda berdoa mohon kepada Allah di dalam kebimbangan mantan ini mohon kepada Allah agar menurunkan petunjuk ke dalam hati mantan untuk memilih kembali kepada Anda ya demikian semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh